Masih bersama saya Astri Kartika dalam Kompas Sumut. Saudara PSMS Medan mengumumkan nama pelatih baru. Eks pelatih PSPS Pekanbaru Riau, Philip Hansen dipercaya untuk menjadi pelatih kepala yang akan membawa PSMS mengarungi kompetisi musim depan. Manajemen PSMS Medan resmi mengumumkan nama-nama pelatih baru untuk tim Ayam Kinantan pada konferensi pers di Stadion Kebun Bunga Medan. Tim pelatih ini dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dibuka oleh manajemen dan hasil diskusi dengan penasehat teknis serta pembina. Dari hasil seleksi, manajemen menunjuk eks pelatih PSPS Pekanbaru Riau, Philip Hansen untuk menjadi pelatih kepala, Isman Jasulmen sebagai asisten pelatih, Sahari Gultom sebagai pelatih keeper, dan Ardi Nusri sebagai pelatih fisik. Setelah menandatangani kontrak dan resmi diumumkan, pelatih Philip Hansen langsung melaksanakan latihan perdana di Stadion Kebun Bunga Medan. Philip mengaku akan menerapkan pola latihan yang tegas dan disiplin terhadap semua pemain. Dalam hal ini, Philip akan merubah tradisi latihan dengan membangun komitmen para pemain untuk keberhasilan tim PSMS. Kita mau coba, saya mau merubah tradisi. Saya mau merubah tradisi latihan, artinya dari awal kita harus punya komitmen. Tadi Anda lihat latihannya gimana ya kan, anak-anak semua semangat, tidak ada capeknya. Semangat semua pemain bola. Itu yang mau saya tanamkan di awal-awal latihan supaya hingga ke depan lebih bagus lagi. Pihak manajemen berharap dengan formasi baru ini dapat membawa semangat baru bagi PSMS Medan dalam menghadapi Liga 2 musim 2020. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Mwah serta di awal-awal latihan Memandang di awal-awal latihan